Jadi gini, aku mungkin singkat aja ya bang, ke poinnya aja. Jadi itu semuanya nggak bener dong. Jelas nggak bener. Kita sebenarnya udah sering menceritakan kronologis ketemu Reno Putus tanggal 16 Agustus. Reno Putus tanggal 16 Agustus dengan artis yang satu itu. Coba Reno ceritakan. Betul. 16 Agustus saya mengudahi. Mengudahi. 26-nya kan ulang tahunnya dia. Ini saya udah batalin lah. Saya nggak mau pergi gitu. Buat apa nggak ada gunanya gitu. Dia bener-bener minta tolong ya sebagai hadiah terakhir gitu. Toh juga saya nggak enak sama temen saya. Artis itu bilang hadiah terakhir? Ya. Oke terus? Akhirnya pergi juga? Saya fulfill, saya pergi. Tapi ya udah nggak enak lah gitu. Tahun berapa itu? Luang Agustus masih. Agustus ya? Pertama 26 tapi bang. Pulang dari Bangkok, masih berlanjut hubungan kalian? Enggak. Abis pulang ya udah gitu. Apa Agustus itu kau sudah kepincu sama Sarini? Belum. Oke, jadi Anda mulai... Aku yang jelasin deh kalau itu. Kok bisa jelasin nggak? Ya. Kan yang tahu persiskan DM-DM-an kan dia. Anda mulai nakir sama dia kapan? No, no. Makanya aku jelasin. Oke, jelasin. Jadi gini. Sarini tuh kan tanggal 20 September itu ada konser jambul katulistiwa ya bang? Ya. Setahun. 10 tahun dia berkarya. 2018 ya? Tuh. Itu bulan September tanggal 20. Ya. Beliau pun hadir. Ya. Memang kita berkomunikasi soal tiket. Abis itu dead seat saya tidak pernah berhubungan lagi dengan beliau. Ya. Setelah itu konser berjalan, beliau datang, kejadian sudah putus nih bang. Saya nggak mau nanya dong, bukan urusan saya. Ya kan? Ya. Tapi beliau datang nih konser. Saya berpikir... Reno datang, ke konsernya dia. Betul. 11 September. Betul. Dan sudah putus. Sudah. Ya. Sudah. Sudah satu bulan lebih dong ya. Ya. Setelah itu, keesokan harinya setelah konser, Reno ini WhatsApp saya, saya ini ada... Saya bawa bukti nyata nih bang. Saya nggak mau ngomong kosong ya. Hilang apa dia? Nih ya. Tanggal 20. Saya pengen ngeluarin ini dari dulu. Coba bacain dulu. Apa itu WA dari si Reno ke kamu? Namanya aja masih Reno Luna. Ya, di sini. Karena memang saya tidak berhubungan apa-apa sama Reno sama sekali. Oke, coba. Cuma soal tiket. Isinya apa? Dia bilang selamat malam. Congratulations on your successful show last night. Luar biasa sekali keluar. Kalau lagi nggak sibuk, mau ngobrol. Boleh nggak? Dia bilang. Saya jawab, hai pak, terima kasih. Semalam hadir, sempat kaget Pak Reno hadir. Memang saya agak orang hadir, yaudah. Itu September ya? Betul, tanggal 21 ya? Kenapa kau yang di DM? Kenapa bukan dia? Karena kita tidak pernah komunikasi. Ya, tidak ada komunikasi. Tidak ngerti. Jadi belum ada hubungan. Aku nggak tahu nomor telepon Reno. Nggak pernah ada cheat chat. Jadi kau dekatin dulu adiknya gitu ya? Bukan. Saya dicecer beli tiket gitu loh. Oh gitu. Jadi yaudah saya beli aja gitu. Nah, ini terakhirnya. Tolong sampaikan juga ke Syarini ya. Amazing show last night. Dia bilang. Saya bilang sampaikan aja. Ada kan nomornya. Dia nggak punya nomornya ternyata bang. Oh, nggak punya nomornya? Ini saya baru kasih nomornya. Tengah September 2018. Tengah 21. Satu bulan saya sudah putus ya? Betul. Jadi pada saat ini, Reno belum punya nomor Syarini? Belum. Jadi tanggal 21 ini baru saya kasih nomor teleponnya. Oke, dia bilang. Thank you. Ya. Jadi lagi kali kalau dekatin orang adiknya duluan ya. Terus abis itu gimana? Karena orang itu di luaran merebut itu ini. Aduh saya dah. Ren, gimana nih Ren gitu. Reno bilang, udah deh. Diamin aja. Saya ikut sekarang udah nggak bisa apa-apa bang. Suaminya Reno. Saya udah nggak bisa. Jadi mulai cerita lagi dong? Mulai jadiannya itu kapan? Setelah itu. Saya dikasih musibah tanggal 25 September itu. Abang saya meninggal setelah konser. Ya. Nah, mungkin Reno komunikasi turut berduka cita. Kirim buka kapan bunga. Iya. Dia cerita ke saya. Ya nggak apa-apa dong. Normal bang. Sepatutnya. Sepatutnya orang normal turut berduka cita. Komunikasi biasa sebagai orang biasa. Setelah itu udah. Ini poin yang penting bang. Ini penting juga nih. Tanggal 10 Oktober. Saya itu sama mantannya Reno sama Luna. Itu satu acara bang. Di stesen tetangga. Ulang tahun. Dia mengisi acara. Nyanyi. Jadi artis mantannya dia ada di situ? Iya. Bulan berapa itu? Itu Oktober tanggal 10. Oktober tanggal 10? Iya. Kita satu acara. Dia WhatsApp saya. Mantannya ini. Betul. Kalian di mana? Saya ke ruangan kalian ya. Gitu. Oh oke dong. Nggak ada masalah bang. Siapapun bisa ke ruangan kita. Keruangan itu ada siapa? Ada tim saya. Oke. Tim saya disuruh keluar. Dia bilang dia mau ngobrol. Iya. Sama saya. Amar sehari ini. Dia langsung directly bicara. Kamu sama Reno ya. Kita jelas bicara. Oh enggak. Komunikasi betul. Bang bayangin. Kita mencoba memediasi. Supaya ini ketemu. Ayo biar clear. Mumpung Reno selalu WhatsApp. Carini. Gitu. Jadi udah mulai PDKT dia. Siapa? Iya. Reno sudah mulai WA lah. Bisa bicara itu PDKT. Itu hubungan. Iya iyalah. Sosial manusia. Jangan tanya ini buaya darah tuh gitu. Saya enggak tahu ya Bang. Hubungan apa. Tapi Sarini itu jarang merespon. Sampai orang-orang bilang kakak kamu kayak Batman ya. Ditelepon enggak diangkat 4 hari enggak belas WhatsApp saya. Karena saat itu Sarini masih ada seseorang. Bang. Gitu loh. Dia ini komitmennya luar biasa. Jadi sebelum jadian sama Reno. Sarini masih punya pacar. Masih. Nah setelah itu Bang. Direktly dia. Sarini bilang enggak. Enggak ada. Tapi kalau kamu mau ditemuin sama saya. Saya mediasi. Ayo ketemu. Biar clear. Mumpung Reno selalu WhatsApp dia. Oke. Dia bilang enggak mau. Jadi enggak mau. Poin ketiga Bang harus tahu lagi. Poin ketiga. Sebelum konsernya ingin liburan sama suami saya. Pengen capek Bang. Abis konsernya itu luar biasa menyita tenaga saya. Saya bilang saya mau ke London. Saya mau liburan sama suami. Dia bilang. Gue ikut. Dia bilang gitu. Apa mau ikut? Oke terus? Gue ikut. Sarini udah. Udah. Udah hani sama pacarnya Bang. Gue ikut. Gue sedih. Gue mau ikut. Yaudah ikut. Kita bertiga biasalah traveling bertiga. Saya udah biasa sama Sarini dan suami saya. Tiga hari sebelum pulang ke Indonesia. Tiga hari sebelum pulang ke Indonesia. Saya reno whatsapp Sarini. Kalian di London. Saya ada kerjaan ke London. Dia bilang. Wheels. Kemana? Eco Wheels. Kebetulan kakak saya tinggal di sana. Jadi jadiannya di London ini? No. Enggak. Belum. Itu belum jadian loh. November ya. Jadi terus saya. Sarini bilang. Rani reno whatsapp gue. Dia mau ke London. Dia bilang. Ah ini sih modus katanya. Saya bilang gak boleh gitu. Kita belum tahu apa tujuannya. Modus gak modus. Kalau dia dateng. Kamu buka hati gak salah. Itu bulan berapa itu? November. Jadi bulan November masih PDKT lah. Ya. Oke saya kira kita sampai situ aja dulu. Jadi jelas bang. Jadi tidak ada itu hubungan sebelum putus. Tadi Sarani sudah menceritakan bahwa beberapa bulan sesudah putus si pangeran muda ini dengan artis yang sebelumnya. Nomor sahri ini pun, nomor teleponnya pun dia minta dari kamu. Betul. Oke. Saya yang kasih karena beliau gak punya. Gak punya. Jadi itu berapa bulan itu sesudah putus? Itu satu bulan bang. Bulan lalu. Karena Agustus ke September. Jadi satu bulan sih sudah putus dia dengan artis yang itu. Dia baru minta nomor. Betul. Itu pun saya yang kasih. Saya bilang kenapa gak langsung aja directly selamatnya ke Sarani. Oh dia bilang gak punya nomornya. Gak punya nomornya bulan September ya. Ya. Saya kasih dong. Wajar dong bang. Itu kan normal. Orang. Akhirnya jadiannya boleh cerita. Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Gak jadi. Kamu sama kakaknya di Wells itu bener atau enggak. Saya bilang. Kalau dia sampai datang. Berarti dia ada hati betul-betul sama kamu. Saya bilang. Sereno datang ngejar ke London. Bulan. Berapa itu? Itu bulan. November. Atau tiga bulan sesudah putus dengan artis yang dulu. Ya. Oke. Empat bulan dong bang. Agustus, September, Oktober, November. Oke. Nah saat di London ini. Saya bilang. Buka hati Sarani. Gak ada masalah. Bukan suami orang. Bukan pacar orang bang. Gak apa sih? Jadi gue gak boleh nih. Suami orang. Nindir aja lu. Terus. Bukan nindir abang. Aku bilang ke Syarini. Kenapa? Kita gak tau Tuhan lagi atur apa. Allah lagi atur apa untuk kamu. Ya. Kita gak pernah tau takdir Allah tuh bang. Yodoh, maut, rejeki. Allah atur. Bukan kita yang atur. Saya bilang. Buka hati gak ada masalah. Tuh bukan pacar orang. Bukan suami orang. Kalau betul-betul dia datang. Saya bilang gitu. Kalau gak datang ya adalah. Waduh. Saya bilang gitu. Bener. Udah nih. Betul-betul datang bang. Oke. Kita ya sama-sama. Saya bilang gak apa-apa. Saya dukung. Saya bilang. Saya orang pertama. Paling pertama mendukung. Kalau memang betul ini. Oke. Ceriskan Tuhan. Akhirnya ketemu. Dan mulai jadiannya itu kapan? Bulan berapa? Gak tau bang. Kan gue gak. Eh lu jadian-lujadian kan gak gitu. Ya ini kan. Waktu kita singkat ini. Ayo dengeran. Saya bilang. Udah lah buka hati. Nah setelah keesokan mereka bertemu. Luna DM Syahrini. Oh Luna DM Syahrini. Ini bilang apa? Bulan. November tanggal 9 2018. Saya di London. Oke. Kita di London. Dilang apa dia? Mungkin dia udah tau. Seru ya di London sama Rena. Hei salam aja dari saya. Semoga kalian bisa bahagia. Kalau love merah. Oke love merah all the best. Itu kalau di pengadilan itu udah bukti pengungka sih. Jadi. Tapi bang. 5 menit 10 menit kemudian. Kalau gak salah. Luna ini tulis story. Makan teman lagi hits. Nyalama disitu saya abis di taken. Cari ini ya. Cari ini ya. Saya gak ngerasa. Kita berdua gak ngerasa itu buat kita. Jadi saya. Apa sih? Gak tau. Nah. Nyalama dihapus. Wartawan nyerangnya ke kita. Itulah penyebabnya teman makan teman. Akun ini lahir. Akun ini. Oke. Jadi. Sudah terjawab sudah. Kan tadi Danu Nyinyir juga lahirnya di bulan Desember buatnya. Setelah. Keputiannya sudah lengkap. Iya. Anggapan terakhir dari hari ini gimana? Teman makan teman. Kalau bicara. Merasa gak? Kalau bicara itu. Saya sama sekali tidak merasa. Makanya satu tahun menikah tidak pernah menggubris apapun. Karena saya tidak merasa merebut. Atau. Apa yang diistilahkannya itu teman makan teman. Tetapi. Lahirnya akun ini. Setelah ada status dari story-nya saat itu. Akhirnya akun ini muncul. Akun Rumpi. Akun Donu Nyinyir. Saya dihabiskan di situ. Dilecehkan. Dihina. Dividna. Terus-terusan setiap harinya adalah yang diposting. Saya dan suami. Saya dan suami. Awalnya. Keluarga juga Bang. Keluarga saya, mama saya, adik saya, semuanya. Iya, anak saya. Tua saya. Setelah pun fitnahan yang istinya itu adalah menjurus kepada. Kan bio-nya, statusnya akun-akun itu adalah fans berat dari dia. Jadi follower saya, fanbase saya, juga pernah mengingatkan kepada yang bersangkutan. Tolong itu fanbase-nya mengingatkan, jangan brutal, gitu-gitu. Tapi tidak pernah digubri. Terima kasih.